Ustadz bagaimana kalau penegakan hukum di aspek-aspek yang lain kemarin ada kasus oknum dokter muda tetapi tadi yang dikatakan Pak Mas Duki tidak gampang justru sangat berbahaya ketika itu diterapkan untuk ulama-ulama sekalipun ulamanya juga bertentangan dengan narasi-narasi yang benar begitu melawan arus Saya kira pendekatan hukum bukan tindakan yang tepat Kita bangsa Indonesia ini paling gampang bersilaturahmi Sekat-sekat tidak terjadinya silaturahmi di antara ulama karena belum mampu membangun opini kepercayaan pemerintah Karenanya tugas utama terutama yang membidani komunikasi dengan ulama harus meyakinkan bahwa Membangun kepercayaan dulu Kemudian di media sosial itu pakelah ulama-ulama pendakwa-pendakwa yang memang memiliki follower jutaan Supaya mereka yang lebih gampang menyebar konten-konten ini kepada publik Mohon maaf jurubicara wapres Saya misalnya Saya main sendiri Sampai dibuli Saya dituduh lah Pak Ustadz Platnera Bahkan saya di Instagram dituduh sudah dapat Alil randana dari pemerintah Padahal saya bekerja ini hanya karena kecintaan saya kepada umat Covid ini negara Indonesia negara mayoritas muslim Jadi saya merasa saya wajib Kalau banyak korban Covid Pasti hak kul yakin Orang Islam nomor satu yang banyak terpapar Maka saya terpanggil Meskipun saya dinyatakan Apalah inilah penjilat lah Nggak jadi masalah Saya punya ilmu Saya punya wawasan Saya punya pemahaman Menjual agama dosanya sangat besar Dan saya akan bertanggung jawab di akhirat Tapi saya ikhlas dituduh macam-macam Yang penting saya mengedukasi kepada masyarakat Bahwa ini Covid jangan anggap enteng Ini ada Cuma kok Kenapa pemerintah Kalau misalnya Konten-konten yang tidak berkaitan dengan agama Mereka mampu membayar selebriti Mereka mampu mendekati selebriti Kenapa konten-konten seperti ini Kita tidak mampu mendekati ulama-ulama Yang berseberangan dengan pemerintah Tapi mereka menguasai media sosial Mereka menguasai dunia mayat Kenapa kita tidak bersilaturahmi Ajak duduk bareng bareng Jangan elitif Baik mudah-mudahan bisa Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Diaduk kayaknya ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of media group news Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!